Intro Maka mau ngebahas tentang artikel terakhir yang ada di modul satu ini tentang anak-anak yang terlupakan di depan komputer jadi bagi anak-anak permainan itu kan menjadi salah satu tempat dia belajar sebenarnya bukan cuma anak-anak doang sih kita juga sebagai remaja ataupun orang tua biasanya kayak game itu jadi sarana untuk penyembuhan stres atau sesuatu konflik yang sedang kita rasakan nah kalau zaman KKS-nya dulu sih mainnya itu kebanyakan masih outdoor lah istilahnya panas-panasan dan juga tanpa sadar sebenarnya kalau kayak permainan yang outdoor itu kita tuh secara tidak langsung melakukan apa ya kayak tanggung jawab terhadap sesuatu yang kita lakukan dimana kayak suatu permainan itu kan kita yang kita sendiri yang bikin peraturannya terus kita yang ngejalaninnya terus juga misal ada sesuatu yang misalnya kita melanggar peraturan pasti ada sanksinya entah itu dia gak main lagi atau bagaimana nah terus seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih game-game di komputer atau yang ada di handphone itu sudah banyak kita gunakan lah istilahnya yang juga menyebabkan seorang anak itu menjadi kecanduan game nah untuk kecanduan game itu sebenarnya kenapa sih seorang anak itu bisa ibaratnya kecanduan sama game itulah nah kalau permainan yang outdoor itu sendiri kan itu kita kan mainnya pakai fisik ya kalau kita capek kita pasti berhenti main kita istirahat nah beda lagi sama game yang ada di handphone nah game yang ada di handphone itu kan kita gak kerasa gitu kan capeknya jadi lama-kelamaan kayak oh yaudah main-main-main aja nah kecanduan ini itu disebabkan juga karena kurang ada perhatian dari lingkungan yang di sekitarnya ibaratnya kan kalau anak-anak itu dia itu cuma kertas putih lah ibaratnya lingkungannya sendiri yang membuat dia itu yang nantinya itu jadi seperti apa nah jadi kayak lingkungannya itu membuat dia bisa juga kayak gak kekontrol lagi jadi dia bisa main game yang terus-terusan gitu lah nah terus dampaknya itu dampak dari kecanduan yang dia gak bisa kontrol lagi itu jadinya kurang ada kepekaan sosial dari si anak tersebut berarti dia kan main sendiri walaupun ada yang kayak namanya fitur chat tapi itu tuh bukan yang sosial yang kita maksudkan disini kayak gitu nah emangnya kita tuh bisa peka sama sesama dan juga bagaimana caranya kita interaksi yang secara langsung untuk menyelesaikan masalah nah dan kalau nya sudah sudah parah kecanduan ini jadinya tuh malah hal yang serius gitu loh dan harus ditangani lebih lanjut oleh yang lebih ahli itu aja terima kasih selamat menikmati selamat menikmati